Pemirsa sejumlah supporter dari berbagai daerah di Indonesia sudah mulai hadir untuk mendukung timnas Indonesia akan berlangganan. Viral di media sosial, supporter timnas Indonesia U16 tiba di Stadion Manahan Solo untuk dukung timnas di semifinal Piala AFF U16 2024. Sejumlah supporter ini sudah diperbolehkan untuk masuk dan ternyata supporter timnas Indonesia ini datang dari berbagai daerah. Suasana Stadion Manahan Solo hari ini mendadar yuk dengan kedatangan ratusan supporter fanatik timnas Indonesia U16. Para pendukung setia ini tiba untuk memberikan dukungan penuh kepada tim muda Indonesia yang akan menghadapi Australia di laga semifinal Piala AFF U16 2024 malam nanti. Antusiasme supporter menggema di media sosial, sejak pagi hari, tagar Garuda Muda Juara dan Ayo Indonesia bertebaran di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Ribuan postingan yang menampilkan semangat supporter, mulai dari video perjalanan menuju Solo hingga foto-foto mereka di sekitar stadion. Membuat tagar tersebut trending di seluruh Indonesia, salah satu video yang menjadi viral memperlihatkan sekelompok supporter yang bernyanyi dan menari di dalam bus menuju Stadion Manahan. Mereka mengenakan atribut merah putih lengkap dengan bendera dan shal timnas Indonesia. Ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu. Kami datang dari berbagai penjuru Indonesia untuk memberikan semangat langsung kepada Garuda Muda, Ujar Andi, salah satu supporter yang datang dari Surabaya, persiapan tim dan harapan besar, tim Nas Indonesia U16 sendiri sudah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi laga penting ini. Pelatih kepala, Bima Sakti, menyatakan bahwa anak asuhnya dalam kondisi prima dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Kami sudah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Australia. Dukungan supporter tentunya akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain, kata Bima dalam konferensi per sebelum pertandingan. Kapten tim Nas U16, Dimas, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter yang datang ke stadion. Dukungan dari tribun sangat berarti bagi kami. Kami akan berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan dan melangkah ke final, ujarnya penuh semangat. Atmover Stadion Manahan, Stadion Manahan Solo sudah dihias dengan berbagai atribut kebanggaan Indonesia. Pintu masuk stadion dihiasi dengan spanduk besar bertuliskan, selamat datang di semifinal piala FFU 16 2024. Di dalam stadion, ribuan supporter sudah mulai memadati tribun, membawa berbagai alat musik tradisional dan modern untuk menyemarakan suasana. Panitia penyelenggara juga menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan supporter. Termasuk area khusus untuk foto bersama dengan maskot piala FFU 16 serta gerai penjualan merchandise resmi tim Nas Indonesia, harapan dan doa untuk kemenangan, dengan semangat yang membara dan dukungan penuh dari supporter, tim Nas Indonesia U16 diharapkan bisa mengatasi. Perlawanan Australia dan melangkah ke babak final Malam ini, seluruh mata pencinta sepak bola tanah air akan tertuju pada Stadion Manahan Solo, berharap Garuda Muda bisa mengukir prestasi gemilang di ajang piala FFU 16 2024. Semoga semangat dan dukungan supporter bisa menjadi penyemangat tambahan bagi tim Nas Indonesia U16 untuk meraih kemenangan dan membawa pulang trofi juara. Ayo Indonesia, kita bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!